Hai guys, jumpa lagi bersama saya, FF Rari Masih di DG Promosa yang super wow, super horror, dan super amazing Bagaimana kabar kesemang aku rap, kabar kesemang masih dalam rinduan tonton muka saya yang saat ini Oke langsung aja, seperti biasa hari ini saya akan sharing berita ya Mungkin berita ini masih viral dan hangat ya Baru-baru ini kalian pasti tau dan kenal yang namanya Mbak Siti Purna dan tentang Xio Huang ya Jadi tempoh hari ini Mbak Siti sudah ada di Taiwan dengan Xio Huang ya Dan ini saya akan memberikan sebuah berita curhatan-curhatan si Mbak Siti kepada Koko Faisa Soh Sampai Mbak Siti meneteskan air mata dan menangis Xio Huang juga sedih dengan hal ini ya Jadi selama di Taiwan itu Mbak Siti tuh nahan sekali ya Ibaratnya ya Mbak Siti gak berani ngomong karena Mbak Siti memang belum saatnya untuk ngomong ya Oke daripada kamar salam, mendingan kita lihat aja langsung videonya curhatan Mbak Siti kepada Koko Faisa Soh Jangan lupaik! Jangan lupaik menu makan mal-kumpul apa? Jangan lupaik menu yang meneleng, j起來 tidak mencoba Aku bisa ening masih lagi Aku nampak lagi Kenapa dia? Aku nampak lagi Aku cita Aku nampak lagi Aku nampak lagi ini mungkin ada beberapa teman saya yang orang Taiwan juga menonton jadi mohon maaf siapa dalam bahasa Mandarit Siti的意思就是说 jika姐姐 ada di sini 有看到她 在这个直播台 希望姐姐 不要担心 Siti 没有生气 也没有 没有心机 她也不会对你怎么样 因为她也知道说 你跟弟弟是 是一样的 你们很需要人家照顾 人家疼你们 你们需要一个家庭的爱 她是希望可以跟你见个面 然后谈谈看这个弟弟以后会怎么样 要怎么样做才对她好 其实她现在状况呢 她舍不得离开弟弟 因为她在现场 她知道弟弟 她顾弟弟这么久了 她也知道弟弟的一般动作 平时动作是如何 现在到这边呢 弟弟的状况真的是跟平时是完全的不一样 弟弟从来都没有哭 没有哭过 这次一到台湾 她流泪了 而且流了好几次 所以看看啦 那姐姐如果真的有看到这个直播 希望真的放很大 希望可以出来 我可以给你解释一下 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 bos semoga ada ditonton makasih ya kok cuman ya kita cuma bisa berusaha lah selebihnya kita bersama yang di atas iya 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 makasih kok apapun yang terjadi Siti nanti kalau kembali Indonesia harus cari saya ya saya juga ya 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 makasih kok aku nangis itu mau nyampe ketewaan instansi apa aja yang pernah kamu temui tadi di malam ya dari semalam sampai hari ini ya KDI iya aja KD Oh Menteri tenaga kerja Hai kenapa Menteri tenaga kerja bukan menteri dinasosial Menteri tenaga kerja ngapain iya kayaknya yang tinggi ganteng kayak koko percisa gitu ya sosial Hai ah dinasosial bukan bahwa maksudnya bawahan badannya koko gitu ini sosial kayaknya dinasosial Menteri sosial mungkin dia bilang kan ada yang bilang itu dari Menteri tenaga kerja dia menyampaikan apa terima kasih dari dinasosial yang datang siapa aja dari dinasosial gak tau yang bapak-bapak itu yang udah tua itu ada tetapi ketuanya itu dan dia menyampaikan apa belum karena dia ada urusan apa katanya hari Senin hari Senin itu dari Menteri aja yang dinasosial dia orang yang bisa bantu kamu yang ketua bapak tua itu dinasosial pokoknya nanti kalau kamu ketemu di Soka Pelusa mungkin ya mungkin Senin kita nggak tahu kan kalau ketemu dinasosial dia adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu kamu tenaga kerja nggak bisa ceritakan terus terus ada nggak dari pihak rumah polisian apa yang lain polisi ada dari polisi imigrasi dari imigrasi kayaknya ada nggak tahu banyak sih kok saya nggak ini saya fokus ke titik-titik udah apa kayak cincang kayak udah nggak karuan dia udah kayak piraset gitu saya ngamanin dia aja gua nggak tahu mau jahat nggak gua nggak tahu mau jahat apa nggak lu ini umumin aku terus tiap hari kalau memang tidak ada mediasi kalau ada dinasosial tidak ada tindakan juga sebelum kamu pulang ke Indonesia saat saya minta kamu ke kantor polisi bikin pelapor tapi nggak tega nggak tega makanya dia juga kan korban dari ibunya makanya harapan saya itu dia ketemuin saya nggak lama jangan sampai tengah jam sejam nggak berapa menit aja kayak gua bingung ya kenapa nggak ketemu ya kok kan disitu banyak orang Taiwan ya sebelum kamu pulang ke Indonesia saya minta kamu ke kantor polisi bikin pelapor tapi nggak tega ada 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 Terima kasih. 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 Taman. T overc medicare. juga ya dari pihak Menteri Tenaga kerjanya mengucapkan terima kasih ya dan Hai belum ketemu lagi ya hai 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 kasihan mbak Siti dan juga sisya uangnya Hai dan tadi juga kau Faisal so bilang Hai anak sempat isya uang itu sebenarnya di Taiwan itu mendapatkan jatah uang perbulan Rp40.000 sampai Rp50.000 perbulannya itu kalau di kursi Indonesia yang banyak ya kurang lebih sekitar 20 jutaan lah itu sebulannya karena apa karena di negara Taiwan itu warga Taiwan tuh saya apa yang sangat menyayangi warganya jadi dikasih apa namanya yang namanya sebuah jaminan gitu ya jadi dijamin setiap bulan disini aja itu enggak cuma orang yang disabilitas yang dikasih jaminan uang tiap bulannya lauren laurencia atau orang-orang yang udah di atas 80 tahun umurnya itu juga dijamin sama pemerintah setiap bulan dikasih uang ya dikasih uang setiap bulannya itu jadi pemerintah Taiwan itu sangat memperhatikan dan menyayangi warganya ya dan tadi Koko Faisal so juga bilang ternyata Hai ibunya itu enggak cuma punya anak seperti syawang itu satu doang ternyata ada lagi satu lagi tapi enggak tahu itu anaknya di taruh dimana sekarang keberadaannya dimana kurang paham juga ya gitu kasihan syawang ya dan denger-dengar berita terakhir ini saya dapat ini Mbak Siti udah pulang ke Indonesia dan kita tinggal tunggu aja bagaimana Mbak Siti ya klarifikasinya Mbak Siti selalu di Taiwan tuh sebagaimana itu lebih jelasnya nanti lihat di videonya Koko Faisal so aja langsung gitu ya ya saya pribadi sih berharap semoga si syawang bisa mendapatkan kehidupan yang baik lah selama di Taiwan ini ya dan mendapatkan perawat yang bener-bener tulus hatinya ya menyayangi dia seperti Mbak Siti merawat dia dan anggap seperti anaknya sendiri ya karena anak seperti itu membutuhkan sosok orang yang bener-bener tulus merawatnya dan butuh perhatian yang khusus bukan orang yang sembarangan merawat dia ya gitu karena orang anak tersebut walaupun mentalnya terganggu dan disabilitas tapi perasaannya itu pekas sekali dia tahu mana orang yang tulus dan mana orang yang tidak tulus ya ketika dia ditaruh di Taiwan aja dia merasa sudah tidak nyaman dan sangat asing asing banget tempatnya ini dimana gitu kan dan sepertinya tidak senyaman waktu di Indonesia gitu dan dia juga punya firasat-firasat kalau dia dipulangkan ke negaranya dan bakal nggak bisa ketemu lagi sama Mbak Siti ada firasat di situ dan ada seperti feeling kayak gitu ya dia merasa nggak nyaman sekali dan marah-marah dan nangis juga gitu ya kasian kasian siswa orang semoga dia bisa mendapatkan perawat yang bener-bener menyayangi dia seperti menyayangi dirinya sendiri ya oke guys saya rasa itu aja yang bisa saya sharekan bisa saya berikan untuk hari ini terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis dan mohon maaf sekiranya kalau ada kata-kata dan perlaku yang kurang sopan di konten mau dimakan tetap biasa aku doakan semoga kalian tetap berikan kesehatan mempanjang jangan pasang bersyukur jangan pasang senyum smile dan jangan paham bagikan cinta kasih kalian pada semua orang dengan terserikas dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya God bless you Allah sampai ketemu lagi di video dan berita berikutnya salam persahabatan dari PVRI see you next time bye bye selamat menikmati